Sebelum memasuki tahun 2024, Polres Batanghari menggelar konferensi pers pada Jumat siang yang bertempat di allama Polres Batanghari. Dari pernyataannya kasus curat mendominasi dan disusul dengan narkoba yang mencuat di wilayah hukum Polres Batanghari. Polres Batanghari, AKBP Bambang Purwanto, memaparkan semua keberhasilan personilnya dalam mengungkap penindakan kasus di hadapan wartawan pada Jumat siang di ruang Aula Mapolres Batanghari. Dalam pemaparannya jumlah tindak pidana atau JTP, kriminalitas tahun 2023 sebanyak 309. Penindakan tindak pidana atau PTP 219, sedangkan tahun 2023 jumlah tindak pidana sebanyak 434 dan penindakan perkara sebanyak 323, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah perkara tindak narkoba tahun 2022 sebanyak 48 kasus, penyelesaian 48 kasus, dengan barang bukti sabu seberat 223,97 gram, ganja 856,97 gram. Sementara tahun 2023 jumlah perkara tindak narkoba sebanyak 52 kasus, penyelesaian 50 kasus, dengan barang bukti sabu seberat 131,66 gram, ganja 64,48 gram, dan ekstasi sebanyak 12 butir. Kasus yang sering terjadi di tahun 2023, yakni pencurian pemberatan dengan jumlah tindak perkara sebanyak 103 kasus. Penindakan 68, pencurian jumlah tindak perkara 87, penyelesaian 68, penganiayaan jumlah tindak perkara 51 kasus, serta penyelesaian tindak perkara 39 kasus. Pengelapan jumlah jumlah tindak perkara 36 kasus, penyelesaian tindak perkara 26. Selanjutnya adalah kasus penonjol atau yang sering terjadi pada tahun 2023. Mengenai 33 kasus pencurian pemberatan 103. Untuk penyelesaian tindak perkara 68, atau tren, penyelesaian 66 persen. Untuk penjelian 87, penyelesaian 68. Untuk pengenaihan, 651 penyelesaian 39. Jadi untuk dan selanjutnya pengelapan, 36 penyelesaian 26. Untuk jumlahnya keseluruhan 277, untuk penyelesaian 201. Sementara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 sebanyak 157 kasus. Korban meninggal dunia 65 orang, luka berat 22, luka ringan 173, dan kerugian material 236 juta. Sedangkan di tahun 2023 data kecelakaan sebanyak 142. Korban meninggal dunia 49 orang, luka berat 24 orang, luka ringan 155 orang, dan kerugian material 181.350.000. Selamat Ria di JAK TV, melaporkan.